Intro Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review sebuah laptop Chromebook dari Acer Jadi ini adalah Acer Chromebook Spin 513 Dimana dia memiliki spesifikasi yang menarik untuk kita bahas Dan bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya dari laptop ini Pastikan kalian tonton sampai habis Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Aktifkan loncengnya dan follow sosial media dari VGadget ya guys Jadi mari kita lakukan review dari Acer Chromebook Spin 513 ini Oke guys, ini dia adalah laptop Acer Chromebook Spin 513 Dimana laptop ini memiliki spesifikasi Menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 7C Compute Platform Dan kalau misalnya kita cek di CPU set, dia itu setara dengan Snapdragon 730 Terus RAM-nya sebesar 4GB Dan storage sebesar 64GB eMMC Terus kemudian layarnya dia ini sudah Full HD 1080 Dan ini layarnya touchscreen ya guys Jadi menarik layarnya touchscreen Terus disini juga ada perlindungan Corning Gorilla Glass Kemudian laptopnya itu juga tidak hanya seperti itu Dia bisa layarnya bisa di flip hingga 360 derajat Atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian Dan ini menarik sih guys, kalian bisa seperti ini Jadi mode seperti tablet gini Dan kalian bisa jadi mode seperti desktop pada umumnya Nah ini menariknya sih dari laptop Acer Chromebook Spin 513 ini Dan selain itu dia juga punya kamera HD 720p ya guys Jadi menarik ya secara spesifikasi Karena dia menggunakan chipset Qualcomm Yang dimana itu adalah base ARM bukan base x86 Terus selain itu di laptop ini dia juga punya kelengkapan port Yang kita bisa lihat di sebelah kiri Dia ada headphone jack 3.5mm USB 3.2 USB Type-C yang bergabung dengan charging portnya juga Ini Type-C nya bisa buat nge-charge Terus di sebelah kanan dia disini ada 1 USB Type-C Jadi 1 USB Type-C Kemudian disini ada tombol power Volume up, volume down Kemudian selain itu ya kurang lebih seperti itu aja ya Port-portnya nggak ada lagi Jadi kalau misalnya kalian lihat dari sisi bawahnya seperti ini Dan ini sebuah laptop yang sangat-sangat ringan guys Jadi kalau misalnya kalian perhatikan juga di bagian depannya Kalau misalnya kalian bingung Ini sorry agak blur Jadi ini ada Chromebook Ada tulisan Acer Jadi tampilannya sih minimalis, simple, dan menarik sih guys Dan mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu dari laptop ini Cuma sebelum lebih lanjut untuk membahas kelebihan dari laptop ini Kita harus berbicara bahwa ini kita memakai sistem operating system yang bernama Chromebook Jadi memang agak sedikit berbeda dengan Windows Ataupun Mac OS Ataupun mungkin bagi sebagian yang kalian familiar dengan Linux Nah Google Chromebook itu Chromebook ini berasal dari Google Dimana Google itu mengambil dari sourcenya dari Linux juga sih guys Jadi dia biasanya open source Sehingga bisa dikembangkan lebih jauh oleh Google Menjadi sebuah operating system yang bernama Chromebook Oleh karena itu Mungkin akan ketika kalian pakai laptop Chromebook Pasti akan ada penyesuaian kalau misalnya kalian biasa pakai laptop Windows ya guys Jadi mungkin kalian perlu Dalamin seperti apa sih Chromebook Seperti apa sih sistem operating Chromebook Cuma saya akan gambarkan sekilas ya Chromebook ini sebenarnya Semua aplikasinya itu kalian bisa download melalui Playstore Jadi disini ada Playstore Yang notabene ini hampir semua aplikasi Android Itu bisa di download dari Playstore ini Dan aplikasi yang kalian sudah beli di HP kalian Atau tablet kalian yang Android Itu bisa kalian download disini Misalnya kalian nangganan KineMaster Itu bisa banget kalian pakai disini Kalian buat main game juga Kayak Mobile Legends dan lain sebagainya Itu juga bisa banget di Chromebook ini Dan itu sangat-sangat menarik guys Dan Ya itu hanya sekedar gambaran sekilas aja Supaya kalian tidak bingung Kenapa dinamakan Chromebook Karena memang dari Google Dan mari kita bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu Kelebihan pertama dari laptop ini Tentunya dia punya performance yang sangat mumpuni Kita tidak ada masalah menjalankan kayak Google Chrome, Gmail, YouTube Kemudian YouTube-nya ini pakai browser ya guys Gmail-nya juga pakai browser Terus Office Office-nya ini adalah Office yang versi seperti Office di Android ya guys Jadi kalian tidak bisa berharap Office-nya itu Seperti Office yang tampilannya Di Windows atau di Mac OS Jadi memang agak sedikit berbeda Atau kalian bisa pakai WPS Office juga tidak ada masalah Ya mungkin yang memang kan berbuat beda Kalau Office itu adalah Kalau misalnya kalian pakai buat multitasking Jadi multitap Multitap itu setahu saya masih belum bisa Dan itu mungkin karena kelemahan software dari Apa namanya Belum optimisnya software Microsoft di Chromebook Dan untuk kelebihan pertama ya Performancenya itu sudah sangat cukup banget buat sehari-hari Itu adalah kelebihan pertama yang perlu kalian note Kemudian dari sisi kelebihannya Dari sisi kualitas layar yang diberikan oleh laptop ini Itu sangat menarik guys Jadi dengan resolusi Full HD ini sudah enak banget buat nonton Buat browsing, streaming, dan lain-lain Sudah oke Cuma untuk Netflix karena dia Base-nya menggunakan Play Store Dia menggunakan download dari aplikasi Play Store Netflix-nya itu Dia cuma bisa nonton sampai resolusi 480p Karena Wi-Fi-nya cuma L3 Terus layarnya sendiri Sebenarnya juga enak Touchscreen-nya juga enak Sensitivity touchscreen-nya ini enak banget Kalian buat scrolling juga dapat Dan yang menarik Layar touchscreen-nya ini kita sudah coba pakai Apa namanya Stylus Stylus Universal WiiWu Pencil Max ataupun Baseus Universal Stylus Itu lancar banget sih guys Jadi gak ada masalah kalau misalnya kalian mau pakai Stylus seperti itu ya Dan oke lah untuk secara layarnya Kemudian yang menarik disini Karena dia menggunakan chipset ARM Based on Qualcomm Snapdragon Ini dia punya baterai live yang irit banget guys Jadi saya pakai 11 jam itu baru habis 11-12 jam lah itu baru habis baterai live-nya Itu sudah kita pakai buat browsing Buat nonton, buat dengerin lagu Itu Keren banget sih guys Jarang banget laptop di harga 7 jutaan itu punya baterai live yang seperti ini Dan itu thanks to Processor-nya Thanks juga buat Chrome OS yang sangat enteng Dan itu worth it parah sih guys Kemudian yang kelebihannya adalah Port charging-nya sudah menggunakan USB Type-C Jadi kalian misalnya mau pakai Charging Jadi kalian bisa nonton nih Nih kalian posisikan seperti ini Nah ini charging-nya tinggal kalian charge disini aja Dan itu keren banget sih guys Dan worth it lah Terus selain itu dia punya build quality yang solid Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi Untuk build quality dari Acer Chromebook Spin 513 ini Menurut saya sih punya build quality yang bagus Beratnya juga enteng 1,2 kg Cukup portable untuk dibawa kemana-mana Dan nggak ada masalah Dan Itu dia tadi adalah kelebihan dari laptop ini Tentunya laptop ini punya beberapa kekurangan yang harus kita mention Dimana Kekurangan pertama yang kita rasakan ketika gunakan laptop ini adalah Waktu charging dari laptop ini Dimana waktu charging Dari laptop ini Itu Luar biasa sih guys Jadi luar biasanya Luar biasa 2 jam lebih maksudnya Jadi tidak cukup cepat Karena memang charger bawaan dari laptop ini Itu diberikan charger 15W ya guys Dan ya mungkin bagi sebagian loh Kok sayang banget ya 15W Padahal biasanya charger laptop itu Bisa ke 65W Paling nggak 30W lah 30W 65 90 100W Seperti itu dan lain sebagainya Dan ya mungkin Acer bisa perbaiki itu Dengan memberikan charger yang lebih kencang Sehingga Untuk charging time-nya juga akan bisa lebih cepat Kemudian dari Kekurangan selanjutnya Ada dari sisi kejernihan Kualitas kamera webcam Meskipun memang Kualitasnya itu masih bisa diterima Untuk kebutuhan Zoom Meeting Google Meet dan lain sebagainya Kamera webcam-nya ini Menurut saya untuk kualitasnya Masih bisa di improve Kalian bisa lihat untuk sample Kamera Webcam-nya setelah ini ya guys Oke guys Ini adalah Uji coba Kamera webcam dari Acer Chromebook Spin 513 Kurang lebih seperti ini Untuk kualitas gambarnya Kualitas audionya Kualitas microphone-nya Kalau misalnya kalian gunakan Di dalam kondisi Indoor Dan ini sama sekali Tidak ada lampu tambahan Untuk cahayanya Ya cahaya lampu kamar aja Jadi gak ada tambahan Jadi kurang lebih seperti ini Kalau misalnya kalian pakai Buat Google Meet Kalian pakai Zoom Ya kurang lebih seperti ini Kenapa saya bisa bilang Agak kurang sedikit Sebenarnya karena Apa namanya Untuk noise-nya Masih cukup tinggi Sebenarnya Kalau misalnya dia pakai Resolusi 1080p Dan mungkin Sharpness-nya apa Setelah dengan software-nya Lebih bisa diatur Itu akan lebih baik lagi Tapi menurut saya Sebenarnya sih Masih lumayan cukupan lah Guys Untuk kualitas gambarnya Meskipun memang Bukan yang terbaik lah Untuk di kelasnya Dan ya Ini adalah pendapat review gadget Mungkin saja bisa berbeda Dampak-dampak kalian Tidak masalah Karena ini adalah Masalah subjektivitas Setiap individu Setiap kalian yang melihat Seperti ini Apakah oke atau tidak oke Nah silahkan terus Berikan di komentar ya guys Kemudian kekurang selanjutnya Adalah dari sisi Kualitas speaker Dari laptop ini Kualitas speaker Dari laptop ini Menurut saya Masih agak kurang Meskipun memang Ekspektasi yang saya Harus berikan Untuk di harga 7 jutaan itu Masih Sudah saya turunkan Dengan harga 7 jutaan Tapi menurut saya Masih agak kurang Tapi ya Kalian bisa dengarkan Untuk sampel audionya Dan silahkan Terus mendapat kalian Dikok komentar Terus mendapat kalian Kemudian kekurangan yang menurut saya Cukup kurusia ketika Bagi kalian yang memang Tidak familiar dengan laptop chromebook Dimana keyboardnya ini Itu Biasanya kita disini Tombol sini itu adalah Menggunakan Tombol Tombol apa Caps lock Tombol caps locknya Ini gak ada guys Jadi kalau misalnya Kalian mau huruf besar Ya kalian harus Tahan shift Shift berapa Shift berapa Shift berapa Dan ya sayang banget sih Ini layout keyboard Yang kurang menyenangkan Menurut saya sih Memang kadang-kadang Saya gak sengaja Ketekan tombol search ini Sehingga Jadi apa ya Cukup mengganggu lah Kadang-kadang Tapi ya Ini adalah Preferensi Mungkin bagi sebagian orang Malah senang Dengan model seperti ini Tapi kalau menurut saya sih Harusnya Tombol caps lock ini Tetap ada sih guys Dan ya mungkin Bisa di improve oleh Acer kedepannya Terus Untuk Video Netflix Tadi kita sudah pension Dia cuma bisa 480p disini Jadi kalian gak bisa Nonton lebih dari 480p Karena masalah Widevine nya Dia belum L1 Masih L3 Terus Kekurangannya Mungkin lebih dari Sisi OS nya ya Bukan dari laptop nya Chromebook ini Sebenarnya Adalah OS yang menarik guys Jadi dia Sebenarnya punya Performance yang oke Apalagi dengan Chipset nya ini oke Dan ringan Cuma memang Kayak sejenis Aplikasi Office Microsoft Office ini Misalnya dia Kita tuh tampilannya Berharap seperti Tampilan desktop Di laptop Windows Tapi Ternyata tidak bisa Seperti itu guys Jadi tampilannya tuh Seperti tablet Di tablet Android Tablet iOS Jadi dia gak bisa Yang model tampilannya Seperti tampilan yang ada Di laptop Windows Ataupun laptop Mac Ya kurang lebih Seperti itu Kita akan masuk ke Closing habis ini Untuk menyimpulkan Apakah laptop ini Layak untuk kalian beli Atau tidak ya guys Oke guys Thank you sudah nonton video ini Menurut kalian bagaimana Kualitas dari laptop Acer Chromebook Spin 513 ini Apakah sudah sesuai Ekspektasi kalian Atau tidak sesuai Ekspektasi kalian Silahkan tulis berapa Kalian di kolom komentar Kalau menurut review gadget sendiri Untuk laptop Chromebook ini Sangat menarik guys Khususnya memang Laptop ini Lebih ditujukan Buat kalian pelajar Guru Atau mungkin kalian Yang suka traveling Butuh laptop ringan Dan baterainya awet Ini adalah laptop Yang awet banget Baterainya guys Dan menariknya Ini karena laptop ini Menggunakan OS Chromebook Dia bisa download Aplikasi-aplikasi Dari Playstore Meskipun memang Belum semua Aplikasi itu optimis Untuk desktop modenya Dari Maksudnya desktop mode Desktop mode Android Maksud saya Sehingga ketika Didownload di Laptop yang Basisnya Chromebook ini Itu jadi kurang optimis Contohnya misalnya Microsoft Office Dia tampilannya Belum bisa sama persis Kayak yang di Windows Ataupun di Mac OS Tapi Untuk penggunaannya Itu sebenarnya Sama aja guys Jadi bisa banget Untuk digunakan Semua fitur-fiturnya Cuma masalah Tampilan UI-nya aja Dan Ya itu adalah Pendapatan review gadget Mungkin laptop ini Lebih cocok buat kalian Yang pelajar Atau kalian yang memang Butuh laptop Untuk sekedar browsing Buat catat-catat Semua synchronis Pakai internet Ini laptop yang menarik guys Di harga 7 jutaan Kalau misalnya Kalian tertarik Untuk beli laptop ini Silahkan cek link Yang ada di diskusi video ya guys Nanti kita akan Taruh link pembeliannya Dan Kalau misalnya Kalian memang Cari laptop buat gaming Ya laptop ini Bukan pilihan buat kalian sih Atau misalnya Kalian yang memang Butuh spesifik program Tertentu Yang tidak bisa Dijalankan oleh Chromebook Ya laptop ini Juga bukan buat kalian Tapi Overall Penggunaan sehari-hari Sebenarnya laptop ini Sudah sangat cukup ya guys Dan ini adalah Pendapat dari review gadget Mungkin saja Bisa berbeda Pendapat kalian Gak masalah Silahkan tulis Berobat kalian di komentar Dan jangan lupa Like video ini Kalau kalian suka Dislike aja Kalau kalian gak suka Dan sampai ketemu Di video selanjutnya guys Oke guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax